Kepolda Jawa Tengah, Irjian Pol Ahmad Lutfi bertemu dengan ratusan pemanggu punden dan belik yang ada di Kudus pada Rabu 22 Mei 2024. Dalam kesempatan itu, Kepolda juga diangkat menjadi anggota kehormatan pemanggu punden dan belik di Kudus. Hal tersebut ditandai dengan dipakaikannya ikat khusus untuk Kepolda. Kepolda pun mengucapkan terima kasih atas penghargaan itu. Dia menyampaikan jika saat ini dirinya sudah menjadi bagian dari para pemanggu punden dan belik. Acara ini sendiri digelar di Alun-Alun Kulon Menara Kudus pada malam hari. Saat itu, dia didampingi dengan sejumlah pejabat struktural Polda lainnya. Kapolres dari tiap kabupaten di ekskarisidenan pati pun ikut hadir. Acara dikemas dalam kegiatan bertajuk sedekah bumi yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pemanggu Punden dan Belik Kasunanan Kudus. Terima kasih telah menonton!